Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Perkembangan terakhir ini Sangat kencang sekali Pembicaraan tentang dikeluarkannya Undang-undang kita kerja Yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 Pada tengah malam Ini menimbulkan kecurigaan berbagai pihak Tentang konspirasi bentuknya undang-undang ini Bahwa undang-undang ini tidak lagi memilih kepada masyarakat kecil Tentu itu pendapat-pendapat di berbagai media Pendapat-pendapat yang muncul di berbagai kalangan Tentu saja pendapat-pendapat seperti itu Tidak dapat kita katakan secara hitam putih Karena harus kita melihat Seperti apa sih undang-undang yang lahir tersebut Undang-undang ini lahir di tengah Berbagai persoalan kemasyarakatan yang timbul Sehingga lahirnya undang-undang ini semakin memicu Berbagai untutan masyarakat Berbagai kecurigaan-kecurigaan Tentu saja tidak dapat disalahkan Karena sekarang ini kita Tengah dalam upaya Semua pihak untuk bersama-sama membangun Kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik Muncul berbagai kecurigaan itu Kemudian Banyak kalangan juga yang Percaya begitu saja Terhadap munculnya Berbagai pemberitaan di media Padahal pemberitaan-pemberitaan itu Muncul di media sosial Yang kebenarannya Tidak ada konfirmasi Yang kebenarannya Masih dipertanyakan Tidak ada struktur penulisan yang Terukur di dalam media sosial itu Berbeda halnya dengan Media masa Walaupun sebagian juga ada yang Asal menulis Yang tidak memenuhi kriteria Atau tata penulisan yang benar Entah itu media yang sudah populer Ataupun media yang belum populer Ini tentu Menjadi persoalan Yang kemudian Melahirkan berbagai Perdebatan Tentu saja kita harus Mengklarifikasi Seperti apa sih Yang sebenarnya muncul Terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut Ada 13 poin yang kemudian Beredar Pada tanggal 7 Oktober 2020 Berbagai media Seperti Kompas.com Merilis Persoalan ini Dimana Undang-undang ini Melahirkan berbagai Kontroversi Dimana Narasi-narasi yang beredar Di masyarakat Unggahan-unggahan Terutama munculnya Unggahan yang berjudul Tragedi tengah malam Kembali terjadi Unggahan tersebut Memuat 13 poin yang kemudian Diberitakan di berbagai Media Lengkapnya 13 poin tersebut Yang pertama Dikatakan bahwa Dalam undang-undang Omnibus Law tersebut Uang pesangan itu Dihilangkan Poin pertama Kemudian poin kedua UMP UMK UMSP dihapus Poin ketiga adalah Upah buruh Dihitung per jam Kemudian Poin empat Semua hak cuti Cuti sakit Cuti Kawinan Hitanan Atau cuti Baptis Cuti kematian Cuti melahirkan Hilang dan tidak ada Kompensasi Kemudian poin lima Outsourcing Diganti dengan kontrak Seumur hidup Poin keenam Tidak akan ada Status karyawan tetap Poin ketujuh Perusahaan bisa Memphk Kapanpun Secara sepihak Poin kedelapan Jaminan sosial Dan Kesejahteraan lainnya Hilang Poin ke sembilan Semua karyawan Berstatus Tenaga kerja harian Poin ke sepuluh Tenaga kasir asing Bebas masuk Poin ke sebelas Buruk Dilarang protes Dimana ancamannya adalah PHK Poin ke Tiga belas Libur Hari raya Hanya pada tanggal Merah Tidak ada penambahan Cuti Kemudian Poin ke tiga belas Istirahat di hari Jumat Cukup satu jam Termasuk Salat Jumat Jadi dari Tiga belas Poin ini Sudah beredar luas Di masyarakat Di berbagai media Di berbagai Pemberitaan-pemberitaan Sehingga ini Akan menjadi Bola liar Yang kemudian Mengkristal Menjadi sebuah Percayaan Atau dipercaya Masyarakat Sehingga Dapat menurunkan Kredibilitas Daripada Lembaga-lembaga Yang membuat Undang-undang ini Terutama Bagi DPR Dan Pemerintah Kemudian Kita Coba Cek Satu persatu Ya Poin Poin tersebut Ya Satu Uang Pesangun Dihilangkan Apakah benar Terjadi seperti itu Mari kita lihat Dalam Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja Disebutkan bahwa Pengusaha wajib Membayar Uang Pesangun Dan Atau Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak Yang seharusnya Diterima Olehnya itu Informasi Yang mengatakan Uang Pesangun Tidak ada Itu Terbantahkan Poin yang kedua UNP UMK Dan UNSP Dihapus Dalam Pasal 88C Tertulis Bahwa Gubernur Wajib Menetapkan Upah Minimum Provinsi Sementara itu Upah Minimum Kabupaten Atau Kota Harus Lebih Tinggi Dari Upah Minimum Provinsi Dengan Demikian Klaim Bahwa UNP UMK Dan UNSP Dihapus Itu Tidak Benar Berdasarkan Telusur Kepada Undang-Undang Kita kerja Tersebut Kemudian Poin ketiga Kita Klarifikasi Upah Buru Dihitung Per jam Coba kita Tengok Pasal 88B Menyebut Bahwa Upah Ditetapkan Berdasarkan Satuan Waktu Dan Atau Satuan Hasil Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Upah Berdasarkan Satuan Waktu Dan Atau Satuan Hasil Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Dengan Demikian Yang Klain-klain Tentang Upah Buru Dihitung Berdasarkan Per jam Itu Tidak Tepat Kemudian Poin Keempat Semua Has Cuti Atau Cuti Sakit Cuti Kawinan Hitanan Atau Cuti Baptis Cuti Kematian Cuti Melahirkan Hilang Dan Tidak Ada Kompensasi Coba Kita Klarifikasi Tuduhan Tuduhan Ini Dalam Pasal 79 Tertulis Bahwa Pungsal Wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti Perusahaan Tertentu Dapat Memberikan Istirahat Panjang Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Maka Klain Semua Hak Cuti Hilang Itu Tidak Benar Berasakan Pasal Tersebut Kemudian Kita Lihat Lagi Untuk Poin Kelima Yang Menyatakan Bahwa Sourcing Diganti Dengan Kontrak Semuruh Hidup Kita Lihat Pasalnya Dalam Pasal 66 Disebutkan Bahwa Hubungan Kerja Antara Pursaan Alimdaya Dengan Pekerja Yang Di Pekerjakannya Didesarkan Perjanjian Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Tertulis Baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Artinya Apa Dari Pasal Tersebut Bahwa Status Pekerja Al-Hidayah Ditentukan Dalam Perjanjian Kerjanya Dengan Perusahaan Jadi Tidak Benar Tidak Benar Bahwa Akan Menjadi Karyaan Kontrak Terus Kemudian Poin Tidak Ada Status Karyaan Tetap Pasal 56 Menyebutkan Bahwa Perjanjian Kerja Dibuat Dalam Waktu Tertentu Atau Untuk Waktu Tidak Tertentu Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu Atau Selesainya Suatu Pekerjaan Tertentu Diatur Dengan Peraturan Pemerintah Kemudian Poin Ketujuh Perusahaan Bisa Memphk Kapanpun Secara Setiap Klaim Ini Perlu Diluruskan Sebab Dalam Pasal 154A Undang Undang Cipta Kerja Termuat 14 Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Dapat Terjadi Rincian Alasan PHK Dapat Disimat Dimana Ini 14 Aturan PHK Dalam Undang Undang Omni Buslaw Cipta Kerja Kemudian Poin Kedelapan Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Lainnya Hilang Coba Kita Lihat Jaminan Sosial Diatur Dalam Pasal 82 Meliputi Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Maka Kelain Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Lainnya Hilang Adalah Tidak Benar Kemudian Poin Kesembilan Semua Karyawan Berstatus Tenaga Kerja Harian Coba Kita Lihat Pasalnya Pasal 56 Menyebut Bahwa Perjanjian Kerja Dibuat Untuk Waktu Tertentu Atau Untuk Waktu Tidak Tertentu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Didesarkan Atas Jangka Waktu Atau Selesainya Suatu Pekerjaan Tertentu Yang Keduanya Diatur Dalam Perjanjian Kerja Dengan Demikian Klaim Klaim Semua Karyawan Berstatus Tenaga Kerja Harian Tidak Benar Kemudian Kita Lihat Lagi Poin Ke Sepuluh Berita-berita Yang Beredar Tentang Tenaga Kerja Kasir Asing Bebas Masuk Jadi Kemungkinan Kata Kasir Yang Dimaksud Kerja Dengan Demikian Klien Yang Dimaksud Tenaga Kerja Asing Bebas Masuk Coba Kita Lihat Pasal 42 Memuat Sarat Memperjakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Tenaga Kerja Asing Dapat Dipekerjakan Hanya Dalam Hubungan Kerja Untuk Jabatan Tertentu Dan Waktu Tertentu Serta Memiliki Kompensasi Sesuai Dengan Jabatan Yang Akan Diduduki Tenaga Kerja Asing Juga Dilarang Menduduki Jabatan Yang Mengurusi Persomalia Dengan Demikian Klien Tenaga Kerja Asing Dupas Masuk Adalah Salah Kemudian Kita Tengok Lagi Poin Sebelas Buruh Dilarang Protes Ancamanya PHK Dimana Dari Alasan Dari 14 Alasan Pemutusan Hubungan Kerja PHK Dalam Pasar 154A Tidak Terdapat Alasan Protes Buruh Maka Ancamanya PHK Di Luar 14 Alasan Itu Menurut Undang Cipta Kerja Dapat Ditetapkan Alasan PHK Lainnya Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Poin Ke 12 Poin Ke 12 Atas Berita-berita Yang Beredar Libur Hari Raya Hanya Pada Tanggal Merah Tidak Ada Penambahan Cuti Libur Hari Raya Dan Cuti Bersama Ditentukan Oleh Keputusan Pemerintah Misal Keputapan Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021 Dituangkan Dalam Surat Keputusan Bersama Poin Ke 13 Istirah Pada Hari Jumat Cukup Satu Jam Termasuk Sholat Jumat Tidak Ada Tidak Ada Ketentuan Tersebut Dalam Undang Undang Cipta Kerja Ataupun Undang Undang Ketenagakerjaan Jadi Kesimpulan Berita Berita Yang Berdar Itu Yang Yang 13 Poin Itu Diklaim Sebagai Isi Undang Undang Kerja Adalah Tidak Benar Jadi Sedar Sedar Lase Bangsa Dan Setan Air Mari Kita Bijak Sekarang Ini Adalah Era Keterbukaan Dimana Semua Orang Semua Pihak Semua Elemen Semua Masyarakat Siapapun Yang Bisa Mengakses Dapat Mengakses Berita Dapat Mengakses Undang Undang Di link Depdagri Di link DPR Di link Pemerintah Itu bisa Kita dapatkan Sehingga Tidak perlu Secara Brutal Tidak perlu Secara Masih Begitu Rupa Mempercayai Berita-berita Yang Muncul Di Berbagai Media Karena Tentu Saja Berbagai Media Yang Memuat Berita-berita Tersebut Baik Itu Media Nasional Media Daerah Media Online Dia Cetak Tentu Punya Alasan Tersendiri Punya Tujuan Tujuan Apakah Tujuan Politik Tujuan Norsal Kemasarakatan Dan Tujuan Tujuan Lain Seperti Tujuan Bisnis Mereka Memuat Itu Ada Tendensi Tendensi Tertentu Sehingga Ada Muatan Muatan Yang memang Tidak perlu Dimuat Tetapi Dimuat Apatah Lagi Di dalam Media Sosial Dimana Media ini Tidak ada Kontrol Media ini Tidak ada Filter Tidak ada Saring Tidak Bisa kita Memfilter Mana yang Benar Mana yang Salah Sebab Di sana Tidak ada Pola Tidak ada Mekanisme Pembuatan Berita Yang merupakan Aturan Baku Berbeda Halnya Dengan Media Media Lainnya Mungkin Saja Masih Bisa kita Percaya Apalagi Media Media Yang memang Sering Membuat Berita-berita Yang Spektakuler Yang Memang Terbuka Memang Memang Ada Ruang Untuk Konfirmasi Sehingga Bisa Kita Percaya Oleh Itu Semua Pihak Kita Semua Harus Melihat Secara Universal Berita-berita Yang muncul Berbagai Media Untuk Kemudian Menjadi Suatu Referensi Menjadi Dasar Untuk Mengambil Keputusan-keputusan Berpikir Untuk Mengambil Keputusan-keputusan Yang Akan Kita Lakukan Dalam Perhidupan Berbangsa Dan Bernegara Sekian Terima Kasih Berita-hidupan